Selamat siang, Fakta Terkini kembali hadir menemani good people dengan rangkaian fakta hangat dan menarik yang terjadi hingga siang hari ini. Dan juga tentunya beragam inspirasi bersama dengan saya, Angie Ang. Dan kita mulai fakta terkini pada selasa ini. Bikin heboh seorang umat-umat membanting ular liar karena kesalah hewan ternaknya dimakan. Dan tanpa ampun, ular piton dibanting berkali-kali ke tanah hingga tak berdaya. Aksinya menuai banyak reaksi dari warganet dan juga kalangan pencinta reptil. Menggamuk, lantaran ayam hewan ternaknya yang selama ini dirawat dan dijaga, malah dimakan. Jadi pelampiasan, ular jenis piton tanpa ampun dibanting berkali-kali ke tanah sampai tak berdaya. Berlogat Madura, makma berdaster ini seperti kesal terhadap ular yang ia pegang. Tak terima ular liar memangsa hewan ternaknya. Aksi makma ini pun tuai sorotan, termasuk pecinta hewan. Ular liar sebenarnya sangat takut dengan manusia. Ular mendekat ke pemukiman warga karena memang ekosistem makanan alamiah mereka di habitat aslinya tak lagi tersisa. Ada sedikit rasa yang disayangkan. Kenapa sampai seperti itu? Memang sebaiknya kalau kita bisa menanganinya sendiri. Misalkan ada bapak-bapak yang bisa langkep atau setidaknya mengamankan. Jadi biar sama-sama keberlangsungan hidupnya juga sama-sama terjaga. Perlu sama-sama menjaga keberlangsungan hidup mereka. Daripada dianiaya, lebih baik menghubungi pihak damkar untuk bisa ditangkap dan dilepasliarkan ke habitat alami lainnya. Bahkan komunitas pencinta satwa reptil pun siap membantu jika memang dibutuhkan. Muhyiddin melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!